Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal Malika yang akhirnya ditemukan, lalu ketentuan masker baru dari Menteri Kesehatan dan harga BBM non-subsidi yang turun. Dari luar negeri ada Menteri Israel yang memasuki kawasan Masjid Al-Aqsa dan Cristiano Ronaldo yang akhirnya tiba di Arab Saudi. Ini dia selengkapnya. Malika, bocah berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang karena diculik pada Desember lalu, akhirnya ditemukan. Setelah hampir satu bulan diculik, Satres Krim, Polres Metro Jakarta Pusat menemukan Malika Anastasia. Ia ditemukan di dalam sebuah gerobak yang digunakan pelaku untuk memulung di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Kota, Banten, pada Senin Malam 2 Januari 2023. Saat ditemukan, polisi menyebut Malika dalam kondisi letih dan linglung. Namun, Malika segera sadar dan minta pulang. Usai ditemukan, Malika segera dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis, baik fisik maupun psikologis. Menurut kasat reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Gunarto mengatakan, Iwan kerap memukuli Malika selama penculikan. Sebelumnya, Malika diculik pemulung yakni Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi di Jalan Gunung Sahari, Sawa Besar, Jakarta Pusat pada 7 Desember lalu. Di mana tadi, sekirap pukul 21.30, tim mendapatkan informasi keberadaan terduga pelaku bersama korban berada di sekitar wilayah Cipadu, Cipadu, Jeladuk. Selanjutnya, tim melakukan penyisiran di sekitar wilayah Cipadu. Kemudian ditemukan terduga pelaku bersama korban di Jalan Wahid Asim, Tanggerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang bekerja sebagai pemulung itu membawa korban berpindah-pindah untuk ikut memulung. Terkait motif pelaku, Kasatres Krim Polres Jakarta Pusat, AKBP Gunarto menyebut Iwan memang sudah mengincar korban untuk diculik. Keluarga korban awalnya tak menaruh curiga pada pelaku sebab Iwan sudah kenal dengan orang tua korban. Iwan disebut sering mampir di warkop miliknya di mana pelaku biasa istirahat di sana. Orang tua korban dengan pelaku kenal. Baru beberapa bulan terduga pelaku. Iwan berada di sekitar kediaman dan juga warga sekitar juga berapa kali melihat keduga pelaku memang berada di sekitar kurang lebih sekitar 2-3 bulan terakhir. Iwan diketahui merupakan residivis kasus pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2014. Ia kemudian difonis 7 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat dan bebas pada tahun 2021. Menanggapi kasus penculikan ini, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Aymar Yati Solihah menyebut dengan kasus penculikan yang dilakukan oleh penjahat anak menunjukkan kurangnya efek jerah dalam proses hukum pidana yang ada. Padahal menurutnya korban menanggung derita seumur hidup. Presiden ini jadi pertanda bahwa negara harus mengawasi dengan ketat residivis pencabulan anak dan memberikan hukuman yang tepat agar kasus rupa enggak terulang lagi. Memasuki tahun baru, pemerintah melonggarkan kebijakan menghadapi COVID-19. Terbaru, Menteri Kesehatan mempersilahkan warga yang sehat untuk tidak pakai masker di ruang terbuka. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyampaikan, apabila masyarakat merasa sehat, maka tidak perlu lagi memakai masker di ruang terbuka. Hal ini disampaikan Budi usai konferensi pers pada 2 Januari 2023 lalu di Istana Kepresidenan. Menurutnya, ini adalah strategi pemerintah menuju endemi COVID-19 di mana intervensi dari pemerintah dikurangi dan partisipasi masyarakat ditingkatkan. Akan tetapi, menurut Budi, kebijakan ini hanya boleh dilakukan di ruang terbuka tanpa kerumunan. Bila masyarakat berada di ruang tertutup atau kerumunan, imbauan memakai masker tetaplah berlaku. Ini selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi saat konferensi pers pencabutan kebijakan PPKM 30 Desember 2022 lalu. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Namun di sisi lain, belum ada kebijakan khusus untuk mengantisipasi potensi penularan COVID-19 dari luar negeri. Seperti pengetatan pintu masuk bagi warga negara asing, terutama dari Cina, yang tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Menkes Budi bilang, tiga varian baru yang mendominasi di Cina, yakni BA52, BA275, dan BF7, memang sudah hadir ke Indonesia. Namun menurutnya, varian virus ini enggak akan menyebabkan kenaikan kasus di dalam negeri. Karena imun masyarakat kini jauh lebih baik. Budi percaya diri, varian-varian baru COVID-19 tidak akan menembus sistem pertahanan masyarakat. Pede sih boleh, tapi kita harus tetap puas pada ya. Jangan sampai malah ada lonjakan kasus lagi kayak yang udah-udah. Setelah sejumlah SPBU menurunkan harga BBM-nya, Pertamina akhirnya menyusul dengan menurunkan harga BBM non-subsidi. Harga BBM Pertamax telah resmi turun dari Rp13.900 per liter jadi Rp12.800 per liter. Itu berlaku efektif sejak Selasa kemarin, 3 Januari 2023, pukul 2 siang. Selain Pertamax, BBM non-subsidi lain yang juga turun adalah Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex. Menteri BUMN, Erick Thohir, menjelaskan penurunan itu dilakukan mengikuti penyesuaian harga minyak dunia. Semula, harga minyak bumi di angka 100 dolar AS per barel turun jadi 79 dolar AS per barel. Meski begitu, khusus BBM Pertalite dan Solar subsidi belum mengalami perubahan harga saat ini. Soalnya, pemerintah masih mensubsidi Pertalite dan Solar, meskipun harga keekonomiannya masih tinggi. Diketahui, Pertalite dibanderol Rp10.000 per liter. Sementara, harga Solar masih ditahan di Rp6.800 per liter. Karena hari ini, yang dibantu dicuci di oleh pemerintah ini besar sekali. Contoh seperti Solar. Solar kita jual Rp6.800. Padahal, kalau kita lihat kompetitor menjual, ini lebih dari dua kali pati. Artinya, yang disubsidi darah ini masih sangat besar. Nah, terkait penurunan harga BBM non-subsidi ini, Erick Thohir berencana mengumumkan perubahan harga BBM Pertamax dan non-subsidi lainnya di tiap minggu. Pasalnya, harga BBM non-subsidi mengikuti harga pasar. Ia pun mengatakan, jangan sampai penentuan harga ini tersendat birokrasi. Ketika harga bensin seharusnya turun, namun karena birokrasi, maka harga BBM tidak bisa segera diturunkan. Soalnya, selama ini, pengumuman harga Pertamax dan jenis BBM umum dilakukan setiap sebelah sekali. Berdasarkan keputusan Menteri SDM nomor 245.K-MG.01-MEM.M-2022 sebagai perubahan atas capman nomor 62K-12-MEM-2020. Menurutnya, pengumuman penyesuaian harga BBM non-subsidi setiap pekan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian penyesuaian harga dan transparansi. Meski begitu, ia mengaku harus melakukan konsultasi dengan sejumlah pihak agar sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Pertamax ini kan BBM pasar. Artinya apa? Konsumer berhak tahu harga minyak dunia naik atau turun. Gitu kan? Jangan nanti terpersepsikan Pertamina melakukan pemborosan. harga BBM sudah turun. Pertamina tidak mau nurunkan harga. Padahal kembali tadi yang solarnya masih 6.500 loh. Subsidi. Ini kita bicara Pertamax. Nah, artinya apa? Kalau kita melakukan transparansi data. Gitu kan? Kan bagus. Masyarakat bisa datang. Semoga kebijakan ini bisa disahkan deh. Jadi transparansi harga BBM dari pemerintah ke masyarakat bisa lebih jelas dan responsif. Nggak terhambat dengan birokrasi yang berbelit. Menderi Keamanan Nasional Israel disebut mengunjungi kawasan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Warga Palestina pun menganggap ini sebagai provokasi. Menteri Keamanan Nasional Sayap Kanan Israel Itamar Ben-Fir disebut masuk komplek Masjid Al-Aqsa pada Selasa 2 Januari 2023. Ben-Gvir nampak berkeliling di lokasi tersebut dengan pengamanan ketat. Langkah itu pun dikecam oleh rakyat Palestina yang menganggap aksi tersebut sebagai sebuah provokasi yang berpotensi bikin konflik. Soalnya hanya orang Muslim yang diizinkan beribadah dalam lokasi itu dan gak ada indikasi bahwa Menteri Keamanan Israel itu beribadah saat kunjungannya. Usai kunjungan ke lokasi tempat suci ketiga bagi umat Muslim itu Ben-Fir mencuit di Twitternya kalau Al-Aqsa terbuka bagi semua orang. Sebelumnya, pemimpin oposisi serta mandan Perdana Menteri Israel Yarlapit telah memperingatkan kalau kunjungan Ben-Fir itu bisa memicu aksi kekerasan. Ia menilai kunjungan itu sebagai provokasi yang disengaja. Kelompok Hamas juga mengeluarkan peringatan serupa dan meminta tokoh sayap kanan itu untuk tidak melakukan kunjungan ke Al-Aqsa. Sebagai informasi, Ben-Fir baru dilantik pekan lalu sebagai bagian dari pemerintah sayap kanan baru yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Ia mempertahankan pandangan sayap kanan tentang Palestina dan menyerukan pemindahan warganya. Dia pun kerap bergabung bersama para pemukim Israel untuk menyerbu kompleks Al-Aqsa. Penyerbuan yang dilakukan pada Mei 2021 lalu itu jadi salah satu pemicu serangan Israel ke Gaza pada bulan yang sama. Konfrontasi dari tentara Israel sebagai kampanye militer Israel dengan melakukan penggerebekan dan pembunuhan intensif bagi warga Palestina terus dilakukan. Di awal tahun ini, tentara Israel telah membunuh dua pria Palestina yakni Muhammad Hosieh dan Fuad Abed di sebuah desa dekat kota Jenin di tepi barat. Keduanya ditembak mati dalam baku tembak di pos pemeriksaan pada Senin pagi 2 Januari 2023 waktu setempat. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat tahun 2022 sebagai tahun paling mematikan bagi warga Palestina di tepi barat dalam 16 tahun. Pasukan Israel menewaskan sedikitnya 171 warga Palestina termasuk lebih dari 30 anak-anak di tepi barat dengan setidaknya 9.000 lainnya terluka. Konflik antara Palestina dan Israel memang pelik banget. Tapi semoga ada resolusi di antara kedua belah pihak ya. Cristiano Ronaldo yang kemarin bikin heboh karena pindah ke Arab Saudi akhirnya resmi diperkenalkan oleh klubnya Al Nasser. Mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo sudah resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nasser 30 Desember 2022 kemarin. Terkini Ronaldo sudah tiba di Riyadh ibu kota Arab Saudi pada 2 Januari lalu. Pukul 11 malam waktu setempat dengan jet pribadi yang terbang dari Madrid. Ex pemain Manchester United itu lalu menyelesaikan tes medis dan diperkenalkan secara resmi ke publik dalam acara yang mewah di Marshall Park selasa kemarin pukul 7 malam waktu setempat. Perkenalan Ronaldo di Arab Saudi tak hanya dihadiri supporter atau manajemen klub. Namun ada juga tokoh-tokoh penting dari Timur Tengah. Puluhan ribu supporter pun hadir dalam acara ini. Dengan tidak terlalu mahal membeli tiket. Harga tiketnya sendiri hanya sebesar 15 rial atau sekitar 62 ribu rupiah saja. Kabar kepindahan Ronaldo ke Al Nasser memang bikin geger dunia sepak bola. Pasalnya ia digadang-gadang sebagai salah satu pemain terbaik di dunia karena berhasil cetak banyak rekor dan meraih balon Dior lima kali. Kepindahan itu pun lantas bikin klub Al Nasser raup banyak untung. Sebelum Ronaldo bergabung, followers Instagram Al Nasser hanya sekitar 860 ribuan saja. Namun kini pengikutnya sudah menyentuh angka 7,9 juta. Para penggemar yang antusias pun ramai-ramai mengunjungi toko Al Nasser beberapa jam setelah pengumuman untuk membeli jersey dengan nama Ronaldo. Jersey tersebut dijual dengan harga 300 rial atau 1,2 juta rupiah. Para fans rela antri, bahkan jersey Ronaldo sampai ludes terjual dan saking larisnya akan terus di stok selama beberapa hari ke depan. Ronaldo sendiri bergabung dengan Al Nasser dengan kontrak 2,5 tahun hingga Juni 2025. Ia akan dibayar 200 juta euro per tahun atau sekitar 3,3 triliun rupiah termasuk kesepakatan komersial. Angka ini pun menjadikannya pesepak bola dengan gaji termahal di dunia saat ini. Namun, kepindahannya tentu nggak lepas dari kritik. Banyak netizen kecewa karena Ronaldo minggat dari Eropa dan justru memilih klub di Asia yang notabene levelnya masih di bawah klub-klub di Eropa. Ada pula yang menganggap Ronaldo mata duitan karena mementingkan tawaran uang yang lebih besar dari klub Arab Saudi. Kekecewaan bahkan juga datang dari legenda Manchester United sekaligus mantan rekan satu tim Ronaldo yakni Gary Neville. Gary merasa sedih sebab ia ingin Ronaldo ada di level tertinggi saat berada di Manchester United bukannya mengakhiri karir di Arab Saudi. Sedangkan legenda Liverpool Jamie Carragher mengejek Ronaldo yang memilih karir di Arab Saudi ketimbang di Eropa. Ia juga membandingkannya dengan Lionel Messi yang baru saja menang Piala Dunia 2022. Sejumlah kritik pun juga datang ke Ronaldo sebab ia dulu pernah mengejek legenda Barcelona Safi Hernandez saat melanjutkan karir di klub Qatar Al-Sat 2015 lalu. Ia dianggap seperti menelan ludah sendiri karena sebelumnya pernah mengungkap dalam sejumlah wawancara bahwa dirinya tidak mau bergabung ke klub timur tengah demi uang. Seperti dalam wawancara dengan Jonathan Ross di mana Ronaldo bilang ingin mengakhiri karirnya secara bermartabat. Ya apapun keputusan Bang Dodo kita hormatin aja ya semoga lancar di Arab dan bisa terus berprestasi. Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye.